Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dairy Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana mengatasi Xiaomi Redmi Note 3 apabila kita on-kan maka dia akan tampil password suatu kita on-kan langsung tampil password ini menandakan bahwa tombol volume down atau up-nya ini biasanya tertekan jadi sewaktu kita on-kan langsung masuk mode password nah biasanya untuk volume down apabila kita on-kan langsung tampil tulisan password berarti tombol volume down ini terdapat konslet atau juga biasanya tertekan apabila dia tertekan langsung rata biasanya kita harus ganti bila rusak bisa kita ambil kadipalan ya bekas tombol kitun yang eh sengnya ini maka apabila dia rusak kita bisa ambil yang bekas kadipalan kita ambil ini untuk tombol volume down atau bisa juga kita bisa ganti tombol volume nya ini apabila rusak nah ini kita harus buka dulu sebelum membuka kita harus lepas dulu simter ini ini sudah kita buka apabila masih agak susah kita bantu menggunakan karakter sedikit setelah terbuka langsung kita menggunakan tangan saja nah untuk diingat untuk fleksibel tombol atau fingerprint nya ini ada fleksibel jadi kita buka pelan-pelan nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah lepas apabila masih nempel ini kita harus buka terlebih dahulu bisa menggunakan karakter setelah terbuka teman-teman bisa melihat fleksibelnya ini ini fleksibel biasanya kalau untuk yang baru biasanya ada jual untuk Xiaomi Redmi Note 3 apabila tidak ada jual untuk darurat kita bisa ganti untuk darurat kita bisa ganti yang ini yang tombol yang untuk menyentuhkan antara pin tengah dan pin luarnya ini kita bisa langsung ganti menggunakan kanibalan kita copot ambil yang kanibalan yang kurang lebih ukurannya sama bila tidak ada kita cari yang sama dengan fleksibel seperti fleksibel adpan yang banyak jualannya kita bisa ambil yang bulat ini saja dan kita tempel Hai ini tombol powernya sudah koyak untuk Hai penyentuhnya ini nah kemudian biasanya untuk volume down ini yang yang nyangkut tadi sewaktu kita on kan langsung tampil password mode ini kita cek masih ada setelah kita pencet ada batas ini berarti yang bermasalah biasanya disini ini terlalu menyentuh kita rapikan nah setelah kita ganti untuk tombol power kita pakai isolasi bening supaya menempel Hai terlalu gunakan isolasi supaya dia jangan sampai rusak atau lepas setelah selesai Hai kita langsung periksa eh tombol ini yang nyangkut yang bengkang nah ini agak bengkang teman-teman bisa lihat nah ini nyangkut bengkang jadi kita harus langsung ganti kita rapikan supaya langsung jangan menekan sewaktu kita on kan jadi setelah kita rapikan kita tekuk saja menggunakan apabila dia masih nyangkut kita bisa lebarkan dengan karakter supaya sewaktu kita tekan tidak langsung tertekan jadi langsung kembali lagi ke atas setelah rapi sudah selesai kita pasang seperti semula dan untuk Redmi Note 3 di apabila kita on kan tampil password sudah bisa di atasi nah kita matikan saja dulu dengan melepas baterai kemudian kita pasang lagi langsung mati setelah kita pasang tadi fleksibel untuk pinjil print selesai kita langsung pasang kita tes kita hidupkan Hai ani masih nyangkut berarti ini masih akut untuk tombol ini kita rapikan saja langsung dengan cara melepas baterai ini sudah normal apabila kita hidupkan langsung anda tampang mi berarti bagus jadi terkendala pada tombol volume ini kita rapikan jadi sementara kita rapikan ini kita anggap selesai jadi bermasalah Redmi Note 3 di apabila kita on kan tampil password eh mudah kita atasi sendiri eh di rumah Hai di mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe share like and koma salam sukses